Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadin Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih Alhamdulillahi lima uzliq Wal khatimi lima sambak Nasiril haqqi bil haqqi wal hadhi Ila siratikal mustaqib Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adhim Anak-anakku semua Yang saya cintai yang dimuliakan oleh Allah SWT Marilah yang pertama dan yang paling utama Pada bulan ini kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT Dengan selalu meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT Hanya dengan iman dan taqwalah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat Yang kedua Salawat serta salam Tidak lupa kita aturkan kepada jenjuan kita Nabi Muhammad SAW Yang kita nantikan syafahnya di hari kiamat nanti Anak-anakku sekalian semuanya yang saya cintai Di bulan Ramadan ini Marilah kita selalu memperbanyak ibadah kepada Allah SWT Karena dengan memperbanyak ibadah Insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Dalam beribadah di bulan Ramadan Seringkali kita mengharapkan Yaitu kita besok di hari akhir atau di kiamat nanti Di hari akhirat kita mengharapkan masuk surga Yaitu Allah SWT Akan tetapi perlu diketahui bahwa Surga juga merindukan empat orang Atau empat gulungan Seperti diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW Yang berbunyi Yang artinya surga merindukan empat gulungan Dalil Quran Atau orang yang senantiasa membaca Al-Quran Wahibdil lisan Orang yang menjaga lisannya Wa muta'il ji'an Orang yang memberimakan orang yang sedang kelaparan Yang terakhir Orang yang berkuasa di bulan Ramadan Berdasarkan hadis tersebut Dapat disebut Simbulkan bahwa Surga merindukan empat gulungan Yang pertama Yaitu Dalil Quran Orang yang senantiasa membaca Al-Quran Atau istiqomah dalam membaca Al-Quran Sesuai dengan bulan Ramadan Adalah bulannya Al-Quran Maka marilah kita Selalu memperbanyak membaca Al-Quran Baik di siang Sore ataupun malam Ataupun di waktu-waktu yang kita luang Karena Setiap kuruf dari kita membaca Al-Quran Itu Bernilai 10 kebaikan Dimana setiap kebaikan itu Dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan ini Maka marilah kita anak-anak semuanya Kita Perbanyak membaca Al-Quran Yang kedua Yang dirindukan oleh Surga Adalah orang yang selalu menjaga lisannya Maksudnya Adalah orang yang selalu menjaga lisannya Dari menyakiti orang lain Dari berhibah Membicarakan silikan orang lain Ataupun Berkata-kata kasar Ataupun Memberikan umpatan-umpatan Kepada orang lain Intinya Khifdil lisan Adalah Menjaga diri kita juga Karena apa Lisan ini bisa menjadi Bahaya-bahaya kita Mulutmu adalah Hari maumu Yang mana Apabila kamu Berbicara yang tidak baik Maka akan kembali pada dirimu Yang akan membahayakan dirimu Yang ketiga Orang yang dirindukan oleh Surga adalah Orang yang memberikan makan Orang yang sedang kelaparan Hal ini cocok sekali dengan bulan suci romantan Orang yang berpuasa Pasti lapar Pasti haus Maka dari itu Sangat baik Apabila kita Anak-anakku semuanya Memberikan makan Atau memberikan Apa itu Berbuka puasa Kepada orang-orang yang Sedang berpuasa Atau sedang kelaparan Tersebut Karena apa Orang yang memberikan Buka puasa Kepada orang-orang yang sedang puasa Maka dia akan mendapatkan Pahalanya orang yang sedang berpuasa Tetapi Pahala orang yang Berpuasa itu Tidak berkurang sedikit pun Dan juga orang yang menerima Apa itu Makanan buka puasa itu Juga mendapatkan hadiah Atau pahala dari Allah Karena apa Menyebabkan orang lain Mendapatkan pahala Itu juga termasuk Perbuatan ibadah Yang keempat Yang dirindukan oleh Surga adalah Orang yang berpuasa Di bulan Ramadan Kita Pada bulan Ramadan ini Alhamdulillah Sudah Sampai pada Hari yang ke-12 Bulan Ramadan Marilah dalam Berpuasa ini Kita menjaga Lesan kita Akhlak kita Berilaku kita Perbanyak ibadah Kepada Allah Dan juga Perbuat baik Kepada orang tua Kepada tetangga Kepada sesama teman Sehingga kita akan Mendapatkan Berkahnya Ramadan Yang mana Apabila kita Melakukan Empat-Empatnya itu Kita akan menjadi Orang yang Sangat-sangat beruntung Karena apa Karena kita Termasuk orang Yang dirindukan oleh Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anakku semua Semoga Kita mendapatkan Laylatul Bodar Di bulan Suci Ramadan ini Maka Marilah kita bersama-sama Memperbanyak ibadah Kepada Allah Dan Jangan lupa Selalu berbakti Kepada orang tua Kepada guru Kepada Orang yang lebih tua Cukup sekian Dari Pak Jumari Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa